Tradisi Rampok Macan, Rampogan Macan Kediri, Jawa-Hindia, Belanda 1880 Acara Tahunan Rampok Macan, Rampogan Macan adalah tradisi mempertarungkan hewan, harimau, dengan manusia atau dengan hewan lain seperti kerbau dan banteng Pada awalnya berkembang sejak abad ke-17 di wilayah kekuasaan Mataram, pada pemerintahan Raja Amangkurat ke-2 Tradisi ini memiliki persamaan konsep dengan pertarungan hewan buas yang ada di negara-negara lain Di Asia Tenggara harimau biasa dipertarungkan dengan gajah, sedangkan di Eropa harimau dipertarungkan dalam arena gladiator Di wilayah Kediri Rampogan Macan berkembang menjadi sebuah acara untuk perayaan hari besar Rampogan Macan termasuk dalam tradisi yang merupakan wujud penggambaran sifat antropocentris manusia Jawa melalui budayanya Beberapa sumber mengatakan bahwa bersamaan itu pula karena banyaknya macan yang keluar dari hutan wilis, hutan klotok dan hutan kelut ke perkampungan sehingga meresahkan warga Sejak itu pula tradisi rampok macan di Kediri mulai dilaksanakan Rampok macan adalah upacara kurban Jawa yang berlangsung selama abad ke-17 sampai awal abad ke-20 Awalnya dilakukan dalam alun-alun kerajaan Jawa saja, rampokan macan terdiri dari dua bagian 1. Sima Maesa, pertarungan di kandang antara kerbau dan harimau dan rampogan 2. Sima yang beberapa harimau diposisikan dalam lingkaran para pria bersenjatakan tombak dan meninggal apabila mencoba melarikan diri Rampokan macan di Kediri mengambil tempat di lokasi yang sangat simbolis, di alun-alun dan menggunakan hewan yang sangat simbolis dalam budaya Asia Tenggara, harimau dan kerbau di mana rampokan macan adalah upacara dengan interpretasi budaya yang kaya Dilihat sebagai penghapusan kejahatan oleh para pengamat Eropa rampokan macan paling mungkin melambangkan perjuangan kemenangan yang berdaulat terhadap kekacauan yang digambarkan sebagai harimau dan pemurnian seluruh kerajaan Selama abad ke-18 dan abad ke-19, simbolis meritual rampokan macan melemah dan upacara secara bertahap menjadi acara atau festival Atribut royalti Jawa, itu digunakan oleh kaum bangsawan, priayi untuk menunjukkan kekayaan dan kekuasaan kaum pangeran bangsawan Rampokan macan juga dipandang sebagai perjuangan politik simbolis antara VOC dan pemerintah Jawa macan diibaratkan sebagai penjajah pada saat itu Karenanya kemudian pemerintah kolonial Hindia Belanda resmi melarang rampokan macan pada tahun 1905